Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengapresiasi kinerja Satgas Operasi Damai Kartens yang telah berhasil menyelamatkan pilot Susi Air Philip Mark Martens yang disandra KKB di Papua selama 19 bulan. Panglima TNI bilang dirinya mengapresiasi jejarannya yang tergabung dalam Satgas Operasi Damai Kartens karena telah berhasil membebaskan pilot Susi Air Philip Mark Martens. Panglima bilang dirinya tak ragu untuk memberikan penghargaan pada prajuritnya yang telah berprestasi. Proses pembebasan pilot Susi Air berhasil dilakukan karena pendekatan lunak yang dilakukan oleh seluruh pihak. Kemarin pagi bisa diserahkan ke kita dan tadi malam saya dengan Kapoli, dengan Mengkopo Lukam sudah atas nama pemerintah sudah menyerahkan kepada pemerintah New Zealand yang diterima oleh Duta Besar New Zealand yang ada di Indonesia. Kita akan kasih apresiasi. Semua prajurit yang berprestasi kita kasih reward. Sebelumnya Mengkopo Lukam, Hadi Cahyanto menegaskan pimpinan Egyanus Kogoya tidak meminta imbalan apapun untuk membebaskan pilot Susi Air Philip Mark Martens. Hadi Cahyanto menambahkan pembebasan Kapten Philip membutuhkan negosiasi yang sangat panjang dan melibatkan sejumlah pihak mulai toko adat, masyarakat, dan gereja. Namun dalam proses negosiasi saya perlu sampaikan bahwa keterlibatan, keterlibatan toko adat, keterlibatan toko masyarakat, keterlibatan gereja, semuanya sangat mempengaruhi dalam proses pembebasan ini. Tidak ada, tidak ada yang mereka minta, kita hanya pendekatan secara persuasif. Berakhir sudah, kisah penyanderaan pilot Susi Air Philip Mark Martens yang ditawan kelompok bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya. Sabtu malam, Kapten Philip Mark Martens tiba di Bandara Internasional Halim Perdana Kusuma, Jakarta dengan menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara. Philip Mark Martens akhirnya dibebaskan setelah satu tahun tujuh bulan menjadi tawanan kelompok bersenjata di Duga, Papua sejak Februari 2023 lalu. Penjemputan pilot Susi Air Kapten Philip dilakukan di Kampung Yaguru, Distrik Maibarok, Kabupaten Duga. Saat dijemput tim negosiator, Kapten Philip bercerita dirinya dalam keadaan baik dan sehat. Orang-orang di sini jaga saya yang baik, terima kasih banyak. Pemerintah Selandi Barut, tolong bantu dengan dokumen-dokumen, tolong proses cepat, jadi saya bisa cepat pulang juga. Usai dibebaskan, Kapten Philip langsung berkomunikasi dengan keluarganya melalui sambungan telepon dari Mimika, Papua. Sebelum diberangkatkan ke Jakarta, Kapten Philip hanya berharap segera kembali ke keluarganya di Selandia Baru. Susi Pujiastuti, pemilik Susi Air mengapresiasi kepada pihak-pihak yang telah membantu upaya pembebasan Philip selama 19 bulan terakhir. Dalam pembebasan Kapten Philip Martens, saya ucapkan sekali lagi terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya. Tidak ada kata yang pantas untuk mengungkapkan penghargaan kami atas semua dukungan selama ini hampir satu tahun enam bulan. Presiden Jokowi pun memberikan apresiasi tinggi kepada TNI Polri dalam proses pembebasan pilot Susi Air yang menggunakan pendekatan soft approach. Jokowi menyebut proses pembebasan ini melalui negosiasi panjang tanpa menggunakan tindakan represif. Kesabaran kita untuk tidak melakukan dengan represif sehingga yang kita prioritaskan adalah keselamatan dari pilot yang disantara. Sehingga proses panjang yang telah dilakukan oleh TNI dan Polri saya kira sangat bagus. Saya sangat mengapresiasi. 7 Februari 2023 lalu, pesawat yang dipiloti Philip Martens dengan nomor penerbangan SI-936-8 dilaporkan hilang kontak. Satu hari berselang, lima penumpang pesawat Susi Air berhasil dievakuasi. Kala itu, hanya sang pilot belum diketahui keberadaannya. 14 Februari 2023, KKB merilis foto Philip Martens dan membantah pernyataan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono yang menyebut pilot Susi Air bukan disantara, melainkan menyelamatkan diri. Tim Liputan, Kompas TV